Sesungguhnya seorang istri yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat Maka kelak pada hari kiamat wajahnya seperti tengkorak Lidahnya menjulur, keluar dari tengkuknya Dan dilemparkan ke dalam jurang neraka Walaupun semasa hidupnya senantiasa berpuasa sepanjang hari dan sholat semalam suntuk Meminta cerai kepada suami tanpa udhur syariat Tanpa udhur syariat Saya ceraikan saja saya Apa alasannya? Lu sudah tidak punya duit Ini bukan unsur syariat Tapi jika seorang sesuami ini sudah menyalahgunakan Jika seorang suami ini sudah menyalahgunakan syariat Melarang kita untuk sujud kepada Allah Dekat kepada Allah Minta cerai boleh Karena ini udhur syariat Tapi kalau itu masih terjadi Salat boleh Apa semua boleh Terus tiba-tiba Dia minta gugat cerai Cuma urusan masalah dunia Nah ini akan jadi siksaan buat seorang istri yang meminta cerai kepada suami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya